Ini bunda, bunda hari ini bikin urap, bikin menu urap ya bunda Nah ini menunya urap ini, ini bunda buat sambalnya tadi Ini daun singkong yang sudah direbus dan diiris-iris bunda Ini telur rebusnya, ini ikan lele dan ikan layang gorengnya Mas Adi kan gak suka ikan lele, jadi bunda bikinkan ikan layang goreng ya bunda Kalau ayah anda dan bunda suka ikan lele Ini rebusan kong, daun kemangi dan juga cambah panjang bunda Nah ini tempe yang sudah dimarinasi dan digoreng beserta tahunya Jadi urap ini lengkap dengan tempe dan tahu serta telur rebusnya ya bunda Ini sudah bunda marinasi semalam, jadi meresap bumbunya bunda, tahu tempenya enak Ini rebusan kacang panjang ya bunda ya untuk campuran urapnya Ini sambal urapnya tadi bunda, nikmat sekali sedap ini bunda Sambal urapnya bunda Ini timun ya bunda ya sebagai pelengkapnya Nah bunda Inilah menu urap-urapan buatan bunda hari ini Bunda ini adalah Tahu Yang bunda goreng Tahu yang sudah bunda marinasi satu malam Bunda rendam dengan bumbu garam dan tutuli satu malam Kemudian pagi ini bunda goreng Ini tahu yang sudah dimarinasi ya bunda Jadi bumbunya sudah meresap dan tentu saja enak Nah bunda ini adalah bumbu untuk membuat Urap ya sambal urap ya bunda Yaitu Ini bunda pakai garam Satu sendok munjung Sendok makan Ini lima belas butir Lima belas siung Bawang putih Ini cabai rawitnya Bunda pakai Satu gegam Sekitar Dua perima biji ya bunda ya Karena bunda ini mau bikin sambal Urapnya yang pedas Kemudian ini ada gula Tiga sendok makan Ini ada kencur Dua ibu jari Dan satu ibu jari jahe Dan ini adalah Tutuli bumbu jamur Satu sendok makan munjung Ini bunda bumbu untuk sambal Urapnya ya bunda ya Nanti bunda akan haluskan Setelah bunda haluskan Nanti bunda campur Di kelapa Dan bunda ongseng Atau digongso Sehingga kelapanya tidak cepat basi ya bunda ya Ini bunda akan menghaluskan dulu Bumbunya bunda Ini cabainya Nanti bunda Ulek kasar Jadi masih kelihatan Tekstur cabainya bunda Jadi ini ulek kasar ya bunda Ini si Mencur dan jahenya bunda Bunda cuci bersih Tidak bunda kupas Karena di dalam kulit Ari Rimpang bunda Itu tergandung Jat Yang bermanfaat Sebagai obat-obatan Contohnya Kunyit putih bunda Jika kita akan membuat jus Jika kita akan membuat jus kunyit putih Dengan kunyit putih Tidak usah dikupas Tapi cuci bersih Karena di dalam Kulit-kulit arinya itu bunda Kerja Dapat Di minyak aksirinya Yaitu Zat penyembuhnya Di situ bunda Walaupun di dalam rimpangnya Juga ada Cuma di dalam Kulit arinya itu Ada minyak aksiri Untuk Penyembuhnya bunda ya Ini bunda Haluskan Cabe Beserta Jahe Kencur Dan bawang putihnya Bunda Selamat menikmati Bunda ini adalah tempe yang juga sudah Bunda mani marinasi dimarinasi artinya direndam dalam bumbu satu malam yaitu campuran totole bumbu jamur garam dan air dengan perbandingan tidak terlalu banyak agar dia tidak terlalu asin ya Bunda nanti direndamkan pada potongan tempe dan tahu yang dimarinasi dibiarkan satu malam paginya baru digoreng seperti ini bumbunya meresap Bunda dan enak nah Bunda ini sambal urapnya sudah halus dan siap dicampurkan ke ini Bunda kelapa yang gongseng lapanya dia tidak cepat basi digongseng nanti dicampur dengan bumbu dan digongseng lagi ini ini menggongikan lele Bunda ya Bunda sayur-sayurnya Bunda rebus sebentar di air mendidih ya Bunda ya ini kol ini kemangi pun Bunda sudah cuci bersih dan rebus sebentar ini kolnya Bunda jadi biar higienis ya Bunda ya kita masukkan kolnya ke wadah ini Bunda untuk urap-urapan bahan-bahannya semua direbus dulu sebentar Bunda agar higienis dan bersih dan bersih serta sehat ya Bunda ya walaupun kita sudah cuci bersih tapi kita harus rebus sebentar karena kalau hanya dicuci saja tentu saja tidak terlalu bersih ya Bunda jadi kita harus merebusnya sebentar ini Bunda kacang panjang pun Bunda rebus sebentar ya Bunda ya ini Bunda bumbu urapnya Bunda gongso sambal urap yang sudah dicampur dengan kelapa Bunda gongso agar kering dan tidak gampang basi Bunda agar tahan dan tidak gampang basi Urap-urapan ini terdiri dari berbagai macam sayuran Bunda menyehatkan ini adalah menu orang Jawa Bunda bumbunya ini bumbu urapnya sangat enak Bunda karena tadi kan ada tuturi bumbu jamur garam cabai kencur dan jahe juga ada cabai dan ada gulanya Bunda perpaduan rasa yang bila disatukan menjadi sangat enak lezat Bunda nanti dicampur dengan berbagai sayuran ini Bunda kacangnya siap diangkat tidak usah terlalu matang ya Bundanya setengah matang saja kita saring kita saring dan kita tiriskan ya Bunda ini Bunda Bunda hari ini bikin urap bikin menu urap ya Bunda nah ini menunya urap ini ini Bunda buat sambalnya tadi ini daun singkong yang sudah direbus dan diris-iris Bunda ini telur rebusnya ini ikan lele dan ikan layang gorengnya Mas Adi kan enggak suka ikan lele jadi Bunda bikinkan ikan layang goreng ya Bunda kalau ayah anda dan Bunda suka ikan lele ini rebusan kol daun kemangi dan juga cambah panjang Bunda nah ini tempe yang sudah dimarinasi dan digoreng beserta tahunya jadi urap ini lengkap dengan tempe dan tahu serta telur rebusnya ya Bunda ini sudah Bunda marinasi semalam jadi meresap bumbunya Bunda tahu tempenya enak ini rebusan kacang panjangnya Bunda ya untuk campuran urapnya ini sambal urapnya tadi Bunda nikmat sekali sedap ini Bunda sambal urapnya Bunda ini timun ya Bunda ya sebagai pelengkapnya nah Bunda inilah menu urap-urapan buatan Bunda hari ini Bunda ini ada urap yang sudah Bunda campur menjadi satu kesatuan yang nikmat dan lezat siap disantap ditambah dengan telur rebus timun dan juga tempe dan tahu gorengnya serta nasinya Bunda ini bakinya lumayan besar ya Anda Bunda seru ma'am nanti bersama Bunda untuk memakannya karena ini banyak Bunda bakinya lumayan sedang lumayan besar Bunda ya mirip-mirip lesihan orang orang Bima atau orang Arab ini Bunda ya Mari selamat makan Bunda hari ini menunya urap-urapan ya Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Anda siap makan urapnya kayak Anda ya ini lagi mau dicuci tuh eh Randa mereview urapnya buatan Bunda ini hmm pakai ikan lele gimana ya Anda enak 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 sekali mantul bilang Bunda hmm bilang ya Anda enak ya ini urapnya ya Anda alhamdulillah ini urapnya ada telurnya ada tahu tempe goreng yang sudah dimarinasi dan ada ikan lele nya hmm ini Anda lagi makan ya main Anda selamat makan ya Anda ya ini ditemani dengan teh panas tapi teh tawar ini menu Bunda menu Bunda Rini ya itu urap-urapan ditemani dengan ikan lele goreng dan ikan layang goreng Bunda sambal urapnya yang menggoda Bunda Bunda buat banyak ini selamat makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Anda siap makan urapnya kayak Anda ini lagi mau dicuci tuh ah Randa mereview urapnya buatan Bunda ini hmm pakai ikan lele gimana ya Anda enak 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 sekali mantul bilang Bunda hmm bilang ya Anda enak ya ini menu orang Jawa nih Anda nasi panas dengan urap pasca bumbu sambal urapnya ya Anda Alhamdulillah ini urapnya ada telurnya ada tahu tempe goreng yang sudah dimarinasi dan ada ikan lele maksudnya hmm ya Anda lagi makan ya Anda selamat makan ya ya ini ditemani dengan teh panas tapi teh tawar ini menu Bunda menu Bunda Rini ya itu urap-urapan ditemani dengan ikan lele goreng dan ikan layang goreng Bunda sambal urapnya yang menggoda Bunda Bunda buat banyak ini selamat makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye